Polresta Bandar Lampung-Lampung berhasil amankan 5 orang bandar besar narkotika, jaringan antar provinsi dan kota besar di Indonesia. Dari tangan sindikat ini, polisi mengamankan barang bukti narkoba jenis pelekstasi lebih dari 8.800 butir, sabu-sabu seberat 1 kg dan tembakau sintesis. Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandar Lampung-Lampung bongkar sindikat peredaran narkotika dalam jumlah besar antara provinsi dan kota besar di Indonesia dan berhasil mengamankan 5 orang tersangka. Kelima pelaku ini diamankan di 3 lokasi berbeda, yakni di kota Bandar Lampung, Jakarta Barat hingga Jawa Timur. Penangkapan pelaku pertama dilakukan pada 31 Januari lalu dan kemudian dilakukan pengembangan. Kapolresta Bandar Lampung-Kombes Pol Abdul Waras mengatakan pihaknya berhasil mengamankan pil ekstasi 8.866 butir, sabu-sabu seberat 1 kg dan tembakau sintesis dari pengungkapan sindikat ini. Dari pemeriksaan pelaku, penjualan narkotika sudah dilakukan di sejumlah kota besar sejak 6 bulan terakhir. Mereka pun terancam hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup. Hasil kita amankan di Bandar Lampung ini 1.486 butir. Kemudian dari hasil penangkapan awal, saudara F.A. ini kita kembangkan tim opsional kita ke Jakarta. Jadi dapat satu tersangka atau sama SP lagi, kita dapat orang putih yang bersangkutan. Dan hasil seterangan yang kita dapat berada yang bersangkutan. Kita sudah sempat mengirim lewat jasa pengiriman tadi, seribu putir ke Surabaya. Nah ini tim kemudian menuju ke Surabaya berhasil mengamankan tadi pengiriman dengan paket jasa pengiriman. Selanjutnya seribu putir dan juga ada tambahan lagi, segala listrik saja yang ditamankan di Surabaya. Dengan barang bukti 7.000 lebih keeliksaan yang kami sampaikan tadi. Kepada yang bersangkutan, ini kita terapkan. Kita sangkakan pada yang bersangkutan, pasal 114 ayat 2. Pasal 112 ayat 2. Mudah-mudahan nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman pidana mati. Pindahan penjara sebut itu.